Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, Sobat Tadar semuanya. Seperti biasa, setiap hari minggu kita akan coba untuk ngulik nih. Kira-kira seminggu ke depan ada apa aja yang bisa kita cek di market. Kemudian ada berita apa saja secara fundamental, data ekonomi apa saja. Kira-kira di minggu depan bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang di market. Kemudian nanti kita akan juga coba untuk cek kira-kira secara teknikal itu kondisinya seperti apa. Seperti biasa kita akan coba di gold. Seperti yang kita tahu ya minggu lalu, oh gold. Koreksinya luar biasa. Minggu ini bagaimana dia kira-kira akan lanjut turun ke bawah? Apakah akan naik lagi atau rebound? Nanti kita akan coba lihat. Tapi saya kan mau mulai dari fundamental dulu ya. Saya akan cek dari analisis fundamental dulu. Sebentar-sebentar saya coba cek dulu sumber-sumber saya. Kalau saya lihat sekarang untuk minggu depan ini, ikut coba saya share dulu kali ya untuk data ekonomi dulu yang kita cek untuk minggu depan. Pertama kita punya ini, ada beberapa data ekonomi yang cukup high impact ya. Ada CB Consumer Confidence untuk bulan Mei dari Amerika Serikat. Perkiranya turun Consumer Confidence-nya. Kemudian dari Amerika dulu yang kita cek ya, karena Amerika ini paling berpengaruh data ekonominya. GDP, ini by the way, ini adalah preliminary GDP untuk kuartal pertama. Preliminary GDP, jadi ada advanced GDP yang dirilis bulan lalu, bulan April. Kemudian ada preliminary GDP yang akan dirilis nanti hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul setengah 8 malam. Terus jobless claim setiap minggu ada, setiap hari Kamis ada. Kemudian crude oil inventories juga jangan lupa, dalam beberapa minggu terakhir ini crude oil inventories cukup gede pengaruhnya terhadap minyak mentah terutama. Kemudian ada core PCE price index untuk bulan April, year on year, dan month on month di hari Jumat nanti tanggal 31 Mei 2024. Jadi kalau saya sih sobat terakhir ini akan saya garis bawah, kira-kira ada beberapa data. Yang pertama akan saya pantau data GDP, karena ini nanti pasti akan ada hubungannya nanti dengan arah kebijakan moneter Fed. Pasti banget itu. Kemudian core PCE price index juga pasti, karena ini urusannya sama inflasi. Ini kemungkinan besar akan berpengaruh juga terhadap penilaian market untuk outlook atau langkah Fed ke depan akan seperti apa. Apakah mereka akan tetap melakukan pemangkasan suku bunga di bulan September atau mundur lagi? Nah ini banyak statement-statement dari Powell sendiri juga dan beberapa pejabat Fed juga cukup gaman ya kalau kita lihat. Ya either mereka mau pangkas suku bunga atau malah nanti nggak tahun ini ya kita masih naik turun-naik turun tergantung nanti perkembangan data ekonomi. Dalam hal ini nanti akan kita cek adalah dua data ini sobat trader. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, penting juga kita pantau untuk setidaknya day tradenya. Tapi kalau untuk outlook yang lebih panjang kita akan cek GDP, kemudian preliminary GDP ini ya, kemudian juga core PCE price index. Nah kita akan cek satu-satulah dari dua data ini ya, GDP kemudian PCE-nya. Saya mengumpulkan beberapa data sobat trader di sini sebenarnya. Kalau kita lihat bicara GDP ya, untuk advance GDP itu kalau kita lihat di bulan April itu datanya dia mengalami penurunan itu dari 3,4% menjadi 1,6%. Oke. Dan data lain untuk kita bicara GDP dan PCE ini sebenarnya ada data yang beririsan, maka kita akan cek saja satu persatu. Kita akan mulai dulu dari data penjualan atau retail sales dari sektor konsumen ya. Kita lihat retail sales man on man-nya dulu saja. Retail sales man on man untuk, nah, untuk Amerika Serikat kita lihat dari bulan Februari dia mengalami penurunan. Memang sempat recovery dari Januari dia minus 1,1%, di Februari recovery jadi 0,7%, tapi sampai dengan April ini, April luar biasa ini untuk retail salesnya 0%, sobat trader bayangkan itu ya. Jadi Februari 0,7%, di Maret dia 0,6%, di April dia tinggal 0%. Kalau kita lihat di retail sales, oke retail sales cek dia mengalami penurunan sejak Februari 2024. Lalu kita cek untuk yang ex-autosnya, yang core retail salesnya kita cek dulu. Untuk retail salesnya, itu juga mengalami penurunan dari bulan Maret 0,9%, April jadi tinggal 0,2%. Oke, jadi dua yang minus ya, bukan minus, yang slowing down gitu ya. Kemudian yang ex-gas and autos, jadi ini exclude bahan bakar dan kendaraan bermotor juga. Kita lihat ini lebih memprihatinkan. Di bulan April dia tercatat minus 0,1% dari bulan Maret 0,7%. Oke, export kita lihat ini bicaranya dengan GDP. Nanti kita lihat untuk export itu berarti dia di trade ya. Ada di trade kita lihat exports. Kalau exportnya naik harusnya GDPnya could naik, tapi kalau kita lihat, oke Januari 257,184. Februari 262, Maret turun lagi 257. Oke, dia agak nge-swing ya, tapi kalau data terakhir kita lihat ini tidak mengalami peningkatan signifikian. Oke, so ini cenderung untuk exportnya cenderung netral, lebih ke slowing down juga. Oke, kita cek untuk GDP ini juga ada bunganya dengan data pengangguran. Unemployment rate itu masih fresh saya pikir. Untuk unemployment rate, where is it, where is it, unemployment rate itu? Dia mengalami peningkatan, kalau kita ingat, wah ini luar biasa ya. Di bulan April mengalami peningkatan menjadi 3,9% dari 3,8%. Jodohnya yang diumumkan bersamaan, US Non-Farm Payrolls, kita juga bisa melihat bahwa data Non-Farm Payrolls-nya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 315.000 menjadi hanya 175.000. Oke, so dari beberapa data yang saya sampaikan tadi, ini majority, ini memperlihatkan perekonomian Amerika not that good actually. Jadi tidak terlalu baik, walaupun tingkat inflasi menurut Fed, menurut Pak Powell, dan juga menurut beberapa pejabat Fed lain, itu masih belum menuju target Fed-nya di area kisaran 2%. Belum katanya, artinya masih tinggi. Tapi kalau kita lihat, itu yang menyebabkan bahwa mereka akan, masih gampang ya, apakah mereka akan pangkas di bulan September atau tidak. Atau justru menunda pemangkasan suku bunga itu lagi, nggak tahu sampai kapan ya. Makanya saya bilang tadi, kita cek ini perkembangan data ekonominya seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat tadi, setelah-setelah mengatakan, itu kenapa USD kan sempat menguat minggu lalu. Nanti kita lihat chart-nya setara teknikal seperti apa. Kalau datanya seperti itu, adanya kegalauan dari Fed sendiri, apakah mereka akan tetap mempertahankan suku bunga, atau mau pangkas, atau mau tunda pemangkasan suku bunga, itu masih belum clear. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai trader retail adalah melihat, kalau kita bicara fundamental ekonomi, data analisis fundamental maksud saya, kita melihat data yang akan diumumkan akan seperti apa. Ya, kalau yang saya paparkan tadi, ada kemungkinan berdasarkan data yang saya sampaikan tadi, ada kemungkinan untuk preliminary GDP, ingat bahwa advance GDP yang diumumkan bulan lalu itu juga mengalami penurunan, preliminary GDP juga kemungkinan akan mengalami pelemahan. Kalau di sini dia diperkirakan turun 1,3%, menjadi 1,3% dari 3,4%. Ya, kalau saya melihat data pendukungnya sih kemungkinan memang seperti itu. Sementara cross-PCI-nya juga di sini dia bilang diperkirakan dari 0,3% ke 0,2%. Kalau kita lihat data yang saya sampaikan tadi, yang kita bahas bareng-bareng tadi, ya kayaknya sih memang akan mengalami pelemahan. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Kita masuk ke tekniknya pertama, kita mau lihat indeks dolar dulu deh. Nah, sobat trader saya katakan di minggu lalu dia sempat mengalami penguatan di sini. Ya, dia sempat mengalami penguatan yang menurut saya sih cukup oke, cukup signifikan. Sepanjang pekan lalu dia dari sini mengalami penguatan-penguatan-penguatan walaupun ada sedikit koreksi-koreksi. Tapi kalau kita lihat gambaran yang lebih luas, sobat trader, dari setidaknya pertengahan April 2024, dia cenderung mengalami penurunan. Kalau kita lihat seperti ini, kemudian dia sempat recover dalam 2 minggu terakhir setidaknya, tapi kemudian dia kalau kita lihat, kalau kita tarik trendline aja di sini ya. Oke, oh ya ini bisa seperti ini, kita bisa bikin satu trendline-nya dia decelerate gitu ya. Dia cenderung ada trendline yang decelerating seperti itu. Jadi ini menggambarkan bahwa secara teknikal, market masih belum yakin ini untuk penguatan dolannya. Kalau kita lihat, makin rendah, makin rendah, makin rendah gitu ya. Di sisi lain kita juga melihat, kalau ini kalau Anda percaya pada teori pattern, ini ada satu pola yang namanya bearish rising wage, di mana pola ini biasanya from time to time itu diikuti oleh pergerakan turun. Jadi, nah ini yang menarik. Jadi ketika kita melihat ada recovery di indeks dolar di minggu lalu, kita bisa melihat bahwa ada satu pola bearish rising wage yang terkonfirmasi dan itu kemungkinan, 70% kemungkinannya, berdasarkan historinya, dia kemungkinan, ya mungkin akan naik dikit, tapi kemudian most of the time dia akan kembali bergerak turun gitu ya. Apakah pasti kita tidak tahu? Kita cek aja nanti didukung dengan data preliminary GDP dengan core PCE price index-nya. Tentu juga kita akan cek juga, kayak si consumer confidence, kemudian ada pending home sales juga, dan juga initial jobless screams-nya. Oke? Nah, sekarang ini nyambungnya ke gold, Sobat Trader. Kalau Sobat Trader ingat, minggu lalu saya mengatakan buy stop ketika dia break ke atas level ini. 2434,89. Oke, ada yang ngikutin, saya nggak tahu, ada nggak. Tapi yang jelas, dia sempat setengah jalan, setengah jalan ke target pertamanya, tapi kemudian dia balik lagi karena data, sorry, isu fundamental bahwa Fed kemungkinan akan memperpanjang suku bunga di level tinggi, tidak akan segera memangkas suku bunga mereka, itu salah satu hal yang menyebabkan dolar menguat. Dan yang terjadi adalah gold-nya melemah, dan kalau Sobat Trader ingat, ini ada area buy limit kita di area sini, di area 2.378 sampai 2.346. Dan itu nyampe ya. Stop loss-nya, kalau Sobat Trader ke minggu lalu ngikutin, jadi ngikutin outlook-nya, itu stop loss di area 2.275.2. Belum nyampe. Nah, sekarang seperti apa? Sekarang kita cek, Sobat Trader. Outlook technical saya masih belum berubah. Satu hal yang berubah adalah ketika ini, kalau kita lihat, ini trend line yang ini kita panjangin, kita perpanjang dia, kita bisa melihat ada terjadi breakout ke bawah trend line naik ini. Jadi ini major trend line-nya, dia ditembus. Nah, yang menarik di sini gini, Sobat Trader. Kalau kita bicara market structure, kita punya ada low di sini, struktur marketnya ada swing low di sini, ada swing low di sini juga. stop loss ini, secara analisis teknikal, area stop loss itu masih tidak berubah. Saya tetap melihat area stop loss-nya masih ada di kisaran 2.275.2. Jadi, selama dia belum break ke bawah level tersebut, saya masih melihat ada kemungkinan harinya akan rebound. Ya, pertama dari sisi teknikal, kedua dari kemungkinan data fundamental Amerika yang akan melemah di minggu ini. Jadi, dua analisis yang saya pakai, teknikal dan fundamental, untuk memperkirakan kemungkinan akan ada rebound. Nah, kalau Anda mau cari area buy-nya itu di area 2.326.34 sampai 2.302.5, itu kalau mau cari buy lagi. Dan kalau dia break ke atas 2.363.42, itu akan semakin kuat outlook buy-nya atau peluang buy-nya dengan kemungkinan target itu, sebentar, saya geser sedikit ya biar kelihatan. Kemungkinan targetnya itu sampai ke kisaran, ini, 2.395.9 sampai 2.410.34. Kalau bablas lagi ke atas 2.410.34, kemungkinan bakal nyampe ke 2.431. Di deket-deket area all time high yang minggu lalu juga kena ya, tercipta gitu ya. Terus, bagaimana kalau break ke bawah 2.275.2, saya tidak rekomendasikan untuk tahan posisi buy-nya, setidaknya untuk jangka menengah. Beda kalau Anda mengatakan, Pak, saya long-term trader, saya position trader, untuk gold saya hanya buy. Untuk long-term, itu beda ceritanya. Kita, kalau mau seperti itu, kita akan lihat nanti outlooknya dari time frame daily atau mungkin bahkan weekly gitu. Nah, tapi untuk kali ini kita melihatnya week by week aja dulu, sehingga kalau tembus ke bawah 2.275.2, saya pikir hati-hati kalau mau ditahan posisi buy-nya, kecuali Anda punya modal yang sangat kuat, karena mungkin saja nanti dia akan turun, ya, setidaknya ke sini, sobat trader. Setidaknya ke, ini ada support di sini, itu ada 2.222 sampai 2.170-an. Oke, itu untuk gold. Next, kita move ke crude oil. Oke, crude oil-nya dia masih di bawah downtrend. Downtrend turun, kita bisa melihat high-nya makin turun, low-nya juga makin turun. Nah, di sini kita bisa memperkirakan bahwa, nah, ini yang menarik, stop loss-nya itu terpaksa di sini, karena memang swing yang paling bagus untuk menandakan dia akan reverse up, itu adalah area sini, masih di kisaran 84.66, masih di kisaran 84.66. Strateginya, sobat trader, kalau dia tembus ke bawah 76.13, Anda bisa coba untuk buka posisi saya lagi, dengan target pertama di area 75.15, ini dia, target pertamanya area 75.15 sampai 74.55, target terjauh untuk minggu ini, nggak pernah ini jauh-jauh dulu, saya mungkin 73.5 sampai 76, eh, sorry, 73.5 sampai 72.6. Tapi, nah, ini juga menarik, kalau dia sempat break ke atas trend line turun ini, selama dia masih ketahan di area resisten ini, kisaran 78.2 sampai 80, saya pikir masih ada kemungkinan untuk, atau peluang untuk mencari konfirmasi sinyal saya di area tersebut, itu area 79.2 sampai 80.07, ya. Secara fundamental, ini market juga sebenarnya lagi nunggu katalis, nih, apakah ada data yang mendukung penguatan harga minyak mentah. Kalau kita bicara krisis di temul tengah, kalau kita lihat dari beberapa source, beberapa sumber, ini mereka kayaknya market udah mulai shift back, lah. Jadi kayak, aduh, timur tengah kayaknya udah nggak terlalu luas dampaknya terhadap minyak mentah. Itu terbukti, dengan terjadinya beberapa insiden di timur tengah dalam beberapa minggu terakhir, toh, harga minyak mentahnya tetap berada dalam downtrend, gitu. Oke? Nah, terakhir, sobat trader, saya mau bahas satu currency pair yang menurut saya cukup menarik, yaitu dollar Australia. Dollar Australia, dia, kalau kita lihat di time frame 4 jam, trend line-nya tembus, sehingga, dan tembus, yang menarik adalah, ketika trend line tembus, terus dia pull up, pull up ke tahan di area resisten ini. Ini menarik sekali. Biasanya, kalau terjadi seperti ini, kita tinggal cari konfirmasi sinyal sel di area ini. Area resistennya itu, kisaran 0.6636 sampai 0.6654 area situ. Kemungkinan besar dia akan turun, karena apalagi kalau kita lihat, ini ya ada double top, kalau teori pattern sih seperti itu ya. Double top, dia brick base-nya, sebenarnya udah nyampe sih, targetnya udah nyampe. Ini brick di sini, memang targetnya di sini, dia ketahan. Tapi, ketika dia naik lagi ke sini, ketahan di area resisten, saya pikir cukup oke lah, kita cari konfirmasi sinyal sel di area itu. 0.6636 sampai 0.6654. Sebenarnya targetnya itu di area sini. Cuman, kalau nanti sobat terlihat, dia ketahan di area sini, di area 0.6591 sampai 0.6556, ya bolehlah di close dulu untuk sementara. Karena stop lossnya sendiri di sini nih, 0.672, sekitar 0.6720-an gitu. Oke, kalau kita lihat fundamentalnya seperti apa nih? Nah, kalau fundamentalnya sendiri, nah, kita cek lagi data untuk pekan depan. Untuk Australia, oh di sini nggak kelihatan ya, dia kalau tidak salah itu ada data yang perlu dipantau, nanti kita coba cek, nanti kita cek filternya medium impact ya. Medium impact untuk Australia ada? Nggak. Oh, oke, untuk bulan ini. Nah, ini ada. Oh, bukan. Oh ya, construction. Ini kayak data perumahan. Ada penurunan dari 0.7% ke 0.6%. Ada lagi, ini data building approval. Kayak, ini data sektor housing juga. Sama, private new capital expenditure. Semuanya, forecast-nya menunjukkan potensi pelemahan. Jadi, fundamental dan teknikal kali ini selaras. Oke, seba trader, saya pikir untuk pekan ini, itu dulu yang bisa kita bahas. Ada beberapa data yang saya bilang tadi kita perlu pantau, terutama dari Amerika Serikat, juga secara teknikal, peluangnya seperti apa, kita sudah bahas bersama-sama. Mudah-mudahan, setup trading kita bisa berhasil minggu ini. Dan jangan lupa, kalau Anda mau mengikuti setup ini, pertama, selalu pasang stop loss. Yang kedua, sesuaikan lot, sesuai dengan toleransi risiko, dan kekuatan modal Anda. Saya ikut terus ini, pamit dulu. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.